Jadi Teman-teman semua Selamat malam Masih di channel Yuka Auto Dengan saya Bang Edy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Pada kesempatan malam hari ini Saya akan membahas Mengenai Pakan yang baik Untuk burung tekukur Atau burung perkutut Teman-teman ya Jadi Di sini Kita berbicara baik Bukan dari segi merek Teman-teman ya Bukan dari segi merek Atau dari segi populer Tapi dari segi yang terbaik Untuk burung kita Nah jadi teman-teman semua Yang pertama yang harus kita bahas Mengenai Makanan burung Agar dia nyaman Jadi caranya begini teman-teman Karena kan kebanyakan Kita ini Memberi makan Karena ikut-ikutan Ya Karena Ah Melihat teman Ngasih pakan ini Kita kasih Jangan seperti itu teman-teman ya Nah jadi Ada beberapa kriteria Ada beberapa kriteria Untuk menentukan Makanan burung yang terbaik Untuk burung kita Yang pertama Yang pertama Kalau kita Memelihara burung dari bahan Nah itu gampang Kita menentukan Makanan terbaik Terbaik itu teman-teman Sekali lagi saya katakan Bukan dari segi merek Namun yang paling disukai oleh Burung Nah Kalau kita mempunyai burung bahan Ataupun burung BL Kita harus memberikan Uji coba Kita ambil dari segi umum Teman-teman ya Dari umum Pada umumnya Burung-burung terkukur Peliharaan itu Pakanannya Milet Dengan Ketan hitam Jadi Kalau kita punya burung Yang masih bahan Jangan langsung Kita tembak Menggunakan Salah satu Kita langsung Kita target Ketan hitam Atau langsung Kita target Milet Jadi caranya teman-teman Kita gabungkan Di dalam satu cepuk Dalam satu wadah Kita gabungkan Disitu 50% Milet 50% Ketan hitam Kita akan Menilainya Melalui Surpay Teman-teman Melalui Surpay Beberapa hari Atau minggu Yang mana Yang paling duluan Cepat Habis Dan kita Lihat kotorannya Kalau kotoran Di bawah ini Dia berwarna hitam Jarang berwarna coklat Dan Dicepuk juga Terlihat Lebih cepat Habis Ketan hitam Berarti Dia lebih Dominan Ketan hitam Ya Begitupun Sebaliknya Jangan pernah Kita memaksakan Ya teman-teman Jangan kita sok tau Nah itu Kalau burung Dari segi burung BL Ataupun Burung bahan Nah Kalau dia Kita beli burung Yang sudah jadi Tentunya Ada satu Warning Suatu peringatan Yang saya berikan Kepada teman-teman Yang membeli burung Yang sudah jadi Peringatannya apa Jangan pernah Berinisiatif sendiri Masalah makanan Ingat teman-teman ya Jangan pernah Berinisiatif sendiri Terhadap makanan burung Terlihat Terlihat Sepele Terlihat Biasa-biasa saja Mengenai makanan Tapi efeknya Efeknya akan Lumayan fatal Teman-teman Memang tidak Menimbulkan kematian Tapi Berpengaruh kegacoran Contoh begini Kita beli burung Tekukur Sudah jadi Jadi Saking sayangnya kita Dengan burung Kita racik-racik Pakanannya Seharusnya Setelah kita beli burung Yang sudah jadi Kita tanyakan Dengan owner pertama Makanan burung ini Apa Dan seperti apa Nanti kita lihat Nanti kan ada transaksi Di saat Jual beli burung Dilihat Cepuknya Kalau kita tidak Mau bertanya Lihat saja Cepuknya Isinya apa Perbandingnya bagaimana Lebih banyak ketan hitam Dibanding milet Atau lebih banyak Milet dibanding ketan hitam Atau cuma satu jenis Ketan hitam saja Atau milet saja Kalau memang dari pertama 50% milet 50% ketan hitam Jangan pernah dirubah Jangan pernah dirubah Itu teman-teman Kalau sampai kita Rubah Racikannya Racikannya Itu akan membuat Dia Apa ya Kalau kita itu Manusia itu Merasa aneh Dengan rasa makanan Karena begini teman-teman Ketan hitam Dan milet Itu Dua unsur makanan Yang berbeda suhu Kalau dia milet Itu kan Buah rumput Buah Sejenis tumbuhan rumput Dia bersifat dingin Teman-teman Kalau dia ketan hitam Dia bersifat hangat Atau panas Kalau burung ini Terbiasa panas Menggunakan ketan hitam Lebih banyak Dibanding milet Jangan pernah kita Putar balik Kita ganti Lebih banyak miret Dibanding ketan hitam Nanti dia akan Diam Suhu wadahnya dingin Nanti yang mengakibatkan Dia akan Berdiam diri Jarang bersuara Nah itu teman-teman ya Terus Ada lagi Kalau menggunakan Sistem saya Teman-teman Saya seperti ini Lihat Saya menggunakan Dua cepuk Teman-teman Jadi fungsinya Dua cepuk ini Kita tidak Memberikan paksaan Dengan burung Mana yang mereka mau Itu yang dia makan Kita berikan kebebasan Teman-teman ya Kita berikan kebebasan Mana yang dia mau Ini ketan hitam Ini milet Rata-rata gurung saya Seperti itu teman-teman Saya buat Dua cepuk Nah Untuk milet Teman-teman Untuk milet Saya Sarankan Gunakan milet Seperti ini Milet yang sudah Kemasan Yang punya perkutut Gold coin Ya Gold coin Seperti ini Teman-teman Namun Jangan pernah Menggunakan Milet Kiluan Karena milet Kiluan itu Benar-benar Milet yang masih Mentah Tanpa olahan Belum ada Kandungan-kandungan gizi Belum ada Protein Mineralnya Belum ada Nah terus Kalau milet Juga Milet yang Kiluan itu Teman-teman Coba kita ambil Dari karung Kita ambil Kita lihat Dia masih banyak Kayak serbuk-serbuk Bekas Produksi ya Berbeda dengan ini Kalau ini kita Taruhkan disini Dia bersih benar Itu perbedaannya Nah Serbuk itulah Yang bisa mengganggu Tenggorokan burung Untuk bersuara Bisa mengakibatkan Parau Teman-teman ya Kalaupun Menggunakan milet Yang kiluan Dicuci dulu Dijemur Tentunya Kita tambah Apa misalnya Seperti Tolak angin Atau kita Tambah Minyak ikan Biar makin Mantap Jangan Langsung kita berikan Langsung dari karung ya Nih 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 Karena kemarin Saya baru Dapat cerita dari teman Yaitu penggemar perkutut Khusus perkutut teman-teman ya Penggemar perkutut Jadi Perkututnya itu ada Di sekitar 25 perkutut lebih Ada bangkok Ada lokal Jadi dia mencoba Menggunakan Pakan yang menggunakan Seperti botol aqua ya Itu kan keluaran terbaru teman-teman Mohon maaf ini Bukan saya menjelekkan Tapi Ini kita berbicara pengalaman Dari teman-teman Mohon maaf sekali lagi ini Bukan bermaksud Mohon maaf benar Tapi saya berbicara Cerita dari teman Dia menggunakan Pakan seperti itu Dan Burungnya berubah jadi pendiam Ya Namun ternyata Setelah saya teliti Apa faktornya teman-teman Kenapa burungnya berubah jadi pendiam Karena Dari awal Pakannya bukan itu teman-teman Dia dari biasa menggunakan merek Gulkoin Seperti ini Dirubah dengan dia menggunakan Yang sudah jadi Itu kan ada yang Makanan kemasan Yang sudah lengkap Ada Kecang hijau Ada ketan hitam Ada milet merah Ada milet putih Semua disitu ya Nah dia mencoba itu Dan ternyata dia malah macet bunyi Makanya Saya sarankan Kita menentukan Pakan yang terbaik Buat burung Buat burung kita Sesuai apa yang pertama kali Kita berikan Kalau kita cetak dari nol Dari bahan Oke Kita yang mencetak Kalau memang kita beli sudah jadi Dulu Saya pernah beli burung dulu Bukan beli sih Tukar Dengan burung kutilang Dapat perkutut Katanya sudah bisa disiul Namun belum bekur Kalau dipetik Jadi singkat cerita Ternyata dia memang Burung ini memang Jarang bersuara Paling sekali Kalau disiul Dia nyaut Ternyata saya lihat Di cepuknya itu Cuma tersedia Ketan hitam Teman-teman ya Cuma tersedia ketan hitam Setelah Transaksi tukar Sampai di rumah Pakannya saya racik Saya gunakan Dua jenis Milet seperti ini Dan ketan hitam Saya aduk Dengan porsi 50% 50% 50% Separuh Milet Separuh Ketan hitam Ternyata Selang satu bulan Burung itu menjadi gacordor Ya Termasuk bahan lah Termasuk masih bahan Belum bisa ngapa-ngapain Cuma bersuara sekali-sekali Sekarang sudah gacordor Dan ternyata Makanan itu juga Berpengaruh Berpengaruh penting Terhadap Kegacoran burung kita Ada juga Kita harus punya inisiatif Ini kenapa burung ini Agak kurang gacord Pasti ada salah dengan makanannya Kita coba Kita banyakan ketannya Atau kita Dikitkan ketannya Nah Kita harus pintar-pintar Mengolah makanan burung kita Terus satu teman-teman Satu juga saya pernah Ada teman sini saya dekat Masih sahabat dari kecil Jadi dia itu Punya burung Tukukur Sudah saya katakan Jangan sekali-sekali Dikasih gabah Ya Gabah seperti ini Teman-teman Nah Ya Gabah seperti ini Gabah padi Jadi dia itu Memberikan gabah padi Terhadap tukukur dia Dicampur Gabah padi Dan milet Amaketan hitam Entah dia memang Burungnya sakit Atau apa Burungnya bengek Teman-teman Bengek Kayak Gitu Kayak Kayak orang apa TBC Selat napas Teman-teman Kayak Terus suaranya juga parau Nah Kalaupun memunggunakan Gabah teman-teman Kalaupun memunggunakan gabah Saya sarankan Teman-teman Gabahnya dicuci Dicuci Yang pertama Kita buang dulu Yang Apa Kalau bahasa lampung Itu Mahapanya Yang gak ada isi Yang ngambang-ngambang Kita buang Cuci lagi Yang kedua itu Untuk menghilangkan Apa Serbuk-serbuk gatal Sampai dia benar-benar Bersih Teman-teman Sudah bersih Baru kita jemur ulang Baru kita Ini apa Rebus Direbus Jangan terlalu panas Cukup dia kena panas sedikit Biar kumang-kumannya mati Direndam air panas Bukan direbus Direndam air panas Sekitar lebih kurang 5 menitan Kita aduk Baru kita tiriskan Kita jemur Sampai kering Nah Kalau udah Seperti itu Baru boleh kita kasihkan Namun Kembali lagi Ke pembahasan awal Sesuai Makanan awal burung tersebut Kalau memang dari awal Dia tidak menggunakan gabah Jangan sekali-sekali Menggunakan gabah Jangan ikut tren Ntar pas buka youtube Ah Kata youtube bagus Menggunakan gabah gini Jangan Karena Yang punya youtube Memang tidak salah Karena setiap burung itu Ada Dia kebiasaan Masing-masing Dari awal Sudah terbiasa Capur gabah Ya capur gabah Benar Yang disampaikan oleh Konten koreator itu Benar Dia tidak salah Dia tidak mengajarkan yang salah Namun Tergantung kita menyerapnya Seperti apa Contoh seperti ini Memang dari dulu seperti ini Saya pisah Agar dia memilih Tapi kalau Kalau saya melihat dari segi kotorannya Dia lebih dominan ke warna hitam Jarang ya warna coklat Berarti Dia lebih Menyukai Ketan hitam Dibanding milet Nah itu teman-teman ya Kita berbagi Jangan sampai Kita menganggap remeh Mengenai makanan burung Itu sangat berperan penting Untuk kesehatan burung kita Untuk kegacor yang utama Karena kita melihara burung ini Yang kita ambil adalah Su Wa Ra Bukan bulu Yang bulu nomor sekian Teman-teman ya Nah jadi itu Mungkin pembahasan pada malam hari ini Adalah Mengenai Cara pemberian pakan yang baik Untuk burung anggungan Tekukur dan perkutut Nah itu teman-teman ya Kalau berbeda dengan ini Berbeda dengan burung Puter Kalau burung puter Itu biasanya Dikasih gabah pun Tidak jadi masalah Kalau burung tekukur Amat perkutut Itu khusus Jangan sembarangan Oke teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Buat kita semua Buat semua penghobi Kalaupun Cara yang saya berikan ini Penjelasan yang saya berikan ini Kurang jelas Atau merugikan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Sekali lagi Saya bukan bermaksud Menggurui Tapi kita berbagi cerita Berbagi pengalaman Berbagi cara Semoga Cara Cerita dan pengalaman Kita itu Bermanfaat Buat semua umat manusia Terima kasih dari saya Channel Yuka Auto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam